Halo, ketemu lagi di channel Kron Pet Care bersama saya Mas Dok Yuda. Pada video kali ini kita akan membahas penyakit viral yang menyerang anjing, yaitu distemper. Jadi, penyakit distemper ini disebabkan oleh K9 distemper virus. Penyakit ini dapat menyerang ke beberapa organ, antara lain organ pencernaan, organ pernafasan, dan juga syaraf. Anjing akan mengalami penurunan napsu makan dan juga lesu, dan apabila penyakit ini menyerang pada organ pencernaannya, maka anjing tersebut akan mengalami diare. Lalu apabila penyakit ini menyerang pada organ pernafasannya, dia akan mengalami batuk dan juga bilek. Dan jika penyakit ini sudah parah dan menyerang pada syaraf, anjing tersebut akan mengalami kedutan, kejang, hingga kelumpuhan. Anjing yang terserang distemper pada bagian syarafnya merupakan penyakit distemper yang paling parah. Bisa diawali dengan distemper pada pencernaan maupun pernafasan, tapi bisa langsung menyerang pada syaraf anjing tersebut. Sedangkan anjing yang rentan terhadap penyakit distemper ini adalah anjing yang berusia kurang dari 1 tahun, atau bisa lebih dari 1 tahun sampai 10 tahun, jika anjing tersebut belum pernah divaksin atau sudah divaksin tapi tidak rutin. Sedangkan kesempatan kesembuhan pada anjing yang terserang penyakit distemper ini, yaitu pada pencernaan dan juga pernafasan sekitar 50%, namun hanya kurang 10% pada penyakit yang menyerang syaraf. Anjing akan mengalami kedutan atau kejang walaupun penyakit distemper pada syaraf ini telah sembuh, karena syaraf yang telah terinfeksi penyakit tadi tidak akan bisa pulih lagi. Vaksin distemper merupakan vaksin wajib pada anjing, jadi jika Anda mempunyai anjing, alangkah baiknya Anda melakukan vaksinasi secara teratur pada anjing Anda, supaya tidak terkena oleh penyakit ini. Dan pada dasarnya pengobatan pada penyakit distemper ini belum tersedia. Dokter hewan hanya akan memberikan antibiotik agar tidak terjadi kontaminasi silang, dan juga pemberian vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh anjing kalian. Demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan maupun saran, silakan komen di bawah. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Terima kasih.